ini keluarga semua sih yang sebelah sini ya keluarga semua ya yang ini ini bapak dari dari ayah ibu di sana terus ini yang ini saudara-saudara berarti ya berarti masih tanah keluarga dari ayah ini tuh yang dibatasi ini selamat menikmati oke jadi inilah sebuah pengukiman teman-teman sebuah rumah yang bisa dibilang banyak juga itu mendungi ya tapi berani dong mereka tinggal di dekat area pemakaman jadi setiap rumah tuh memang deket banget sama kuburan teman-teman hampir setiap rumah ada kuburannya tuh nah itu juga ada ibu Bismillahirrahmanirrahim sebentar kita nyal lightingnya dulu ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semoga lagi bareng saya dan kesempatan sore ini saya berada di suatu tempat jadi ini berada sekitar antar perbatasan Majalengka sama kota Cirebon terus kita datang ke sebuah tempat yang dimana ini adalah sebuah pemukian warga namun setiap rumah tuh kayak dempet banget bahkan ada yang deket banget tuh kayak ini nih ini samping pintunya tuh kuburan dan depan rumahnya kuburan itu juga kuburan teman-teman jadi liatnya sih pengen ngebuburit pengen muter-muter gitu sambil bagi-bagi tak ajil ternyata kita terdampak disini alhamdulillah ini mengingatkan saya untuk manusia tuh gak bakal ada yang ngebadi jadi semua bakal mati bakal kembali lagi menjadi tanah teman-teman yuklah ini ada satu keluarga yang bersedia untuk berbagi ceritanya teman-teman ini nah ini dia rumahnya wah ada gogo kita oke jadi ini adalah rumahnya nih di depan kita rumah yang nanti kita tanya-tanya deh karena belum sempet ngobrol banyak dikarenakan katanya bapaknya nanti bentar lagi mau berangkat kerja kita punya waktu sekitar kurang lebih 15 menit lah bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil yang positifnya dan membuang yang negatifnya dan ini adalah sebuah kisah satu keluarga dimana udah beberapa tahun tinggal dekat kuburan nah ini adalah kuburannya tuh ada berapa nih ya kuburannya dan disini banyak banget kuburan tuh teman-teman tadi kita udah sedikit kenalan sih ya dan dari tadi tuh sebenernya salvok sama mobil itu tuh jadi ada mobil sebelah sana tuh teman-teman ini kayak kuburan baru ya ini kayak kuburan baru deh tuh salvok sama mobil itu tuh teman-teman nah ini adalah AA nya kita panggil aja ya karena masih muda nanti kita coba berkenalan lebih jauh lagi terus dengerin ceritanya gimana bisa tinggal dekat area pemakaman nanti kita coba tanya-tanya sebelum kita ke sana pengen lihat dulu sebenernya ya itu balong atau apa aja dan ini ada kayak kandang juga Assalamualaikum Assalamualaikum nah Alhamdulillah makasih banyak nih ah udah diijini saya senang banget jujur ah Buntan tadi belum kenal lain nama ah siapa tadi tuh namanya Aluyo ah Aluyo saya Ajis Nurrahman Aluyo dari mana aslinya? aslinya dari sini dari Kerasa oh dari Kerasa jadi aku tuh kesini tadi sambil ngeburit ayah sambil tadi bagi-bagi tajil gitu kan keliling terus aku ngeliat nih rumah yang dekat kuburan gitu kok bisa beranihan banget gitu udah berapa tahun tinggal disini ah? baru setahun lebih cuman ya pengen tinggal disini aja baru setahun lebih pengen tinggal disini berarti disini sama siapa? sama anak istri sama anak istri wah itu si dedenya ya? iya tuh lagi enak badan oh lagi sakit? iya lagi sakit di dalam daripada di dalam aja berarti memang bikin rumah disini tuh peninggalan orang tua apa gimana? cuman pengen aja ya tanah sih tanah orang tua cuman ya pengen tinggal disini berarti tanah orang tua terus bikin rumah disini iya berarti satu tahun yang lalu masih inget ah? tahun berapa? bulan apa bikinnya? akhir tahun akhir tahun kemarin? iya ya baru setahun ya tinggal disini tuh tapi terbilang berani loh kadang kan kalau udah tersegesti atau udah denger tentang kuburan ya boroning mau tinggal gitu kita ngelewat aja malah-lalah kadang suka lari apalagi pulang aja tuh kayak wah kuburan tapi si amah aku malah tinggal disini berani ya? iya udah kayaknya enak aja gak ada apa-apa sih gak ada apa-apa ya? cuman tenang enak berarti si A tuh memilih tinggal disini dikarenakan tenang mencari ketenangan nih deket area pemakaman nyari yang tenang aja cuman kan anak istri pada mau yaudah istri berarti gak keberatan ya? apa diajak tinggal di kuburan? enggak ya anak pada mau yaudah punya berapa anak ya? punya dua punya dua cewek-cewek ya? cewek semua oh cewek semua? iya oh berani banget sih ati nah sehariannya berarti si A kerja di mana? kalau seore sih di pasar kalau paginya paling di sawah nanti kalau pagi di sawah kalau sore di pasar di pasar di pasar ya alhamdulillah gak apa-apa sih yang penting mah halal ya ayah? iya berkah juga dan aku sekali lagi mengucapin untuk A Luyo yang udah ngijinin aku bertamu ngobrol sekalian gak buburit A alhamdulillah aku tuh seneng banget dan ini kambing siapa nih ayang ini? itu punya orang ya itu apa namanya punya orang tapi ayang ini yang ngasih matan yang ngurusin oh yang ngurusin ya gitu kambingnya mah punya orang yang ngurusin saya aku pengen izin lihat-lihat boleh keliling? silahkan iya nanti aku kalau gak tau aku nanya sama A nya iya sok aja berarti nih teman-teman itu yang di depan sini makam siapa? sama A boleh? keluarga semua keluarga 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 siapa? ya keluarga sendiri ini yang ini loh ini keluarga aku lihat ada kayak makam baru ini makam baru apa udah lama? baru baru ya soalnya aku lihat kayak ada kendinya nih nih teman-teman jadi tadi ngeliat kuburan masih ada kendinya berarti ini baru baru berapa hari ya? paling baru mau setahunan ini mah keluarga semua sih yang sebelah sini ya? keluarga semua ya? kalau yang biru itu bapak saya yang ini ini oh bapak dari Ayah ibu di sana terus ini yang ini saudara-saudara berarti ya? semua yang itu kakak atau yang pocok berarti masih tanah keluarga dari Ayah ini tuh yang dibatasi sini nih ya? iya disini mah tanah keluarga kita gogok ngikutin wah ini apa nih? balong itu juga aku lihat kayak kandang ayam ya nah aku mau nanya sama A nih tadi dari tadi aku sebenarnya salvok sama satu mobil ini boleh lihat kesana teman-teman jadi tadi sempat wah ini mobil ada mobil disini ini rumah kosong ya kosong nah teman-teman jadi disini tuh ada rumah yang udah kosong lubang kalian disini juga ada mobil eh gogokokok nernyata ada sebuah mobil ini mobil-mobil jadul ya punya paku teman-teman ini seri apa sih aduh ngogeram kalau ini berarti kebona teman-teman nemu mobil disini semak semak oh ini tetesnya ya tetes siapa namanya tetes jati oh yati tetes kayaknya pemalu ya iya makasih banget sih A dan ini teman-teman yang nonton video ini banyak-banyak bersyukur karena sebenarnya kebahagiaan kenyamanan tuh bukan tentang selalu tentang kemewahan tentang uang seperti saya ini dan teh yati bisa dibilang nyaman di tempat yang orang takut kuburan ya ya si A nyaman disini emang tujuannya nyari ketenangan dan A si A kan sempat cerita tadi saya tanya A A pernah ngeliat pengalaman nih pernah ngeliat sesuatu gak atau apa gitu terus ke Tasia kan gak pernah kalau ngeliat cuma kalau suara mah ngedenger nas ya ngedenger suara apa ya kalau orang ya kayak ketawa aja mah udah biasa disini juga di jalan-jalan juga sering ketawanya perempuan apa gimana ya kayak perempuan aja suara kayak burung yang cekikik tapi ya gak ada apa-apa dah jam berapa itu ah yang pas kedengeran jam 11 jam 12 jam segituan kalau yang itu mah gak ada gak ada gak ada ya gak ada iyalah gak usah takut wah ini si A juga kayaknya pengoleksi burung deh tuh burungnya banyak banget nih ini punya A nih ada berapa itu burungnya boleh lihat ah gak apa-apa temen-temen koleksi burungnya tuh banyak banget ternyata ini juga juga burung ya ya burung apa ini ya pecinta burung kayaknya sih ini ini ya pecinta wanita bercanda ya ya ini tapi aman anjingnya nggak ini ya kadang-kadang suka jadi pertanyaan kenapa melihara anjing ya ke satu dia buat melindungi majikannya sih melindungi rumah masih temen-temen tak ada ular kalau biang biasa tinggal di tempat terpencil atau di tengah hutan bisa tuh suka ada binatang-binatang melata dan ini mungkin aja salah satunya ya buat ngejaga ya buat jaga aja buat sawah buat temen di sawah aduh Alhamdulillah ini tuh tempat apa nih yang sebelah sini itu tempat nyuci oleh nyuci baju Oh berarti nyuci bikinnya di sini ya berarti ini tuh sumur apa tuh itu nih ya sepiteng ini mau sepiteng harus umurnya belum ada balai air dari ini apa namanya itu MCK pakai sanyo belum ada duit ya nanti sama Allah sb.t.w diberikan rejeki yang berlimpah yang banyak ya ya punten kalau misalkan ngijinin aku mewakili juga temen-temen pengen masuk aja melihat keadaan rumah boleh boleh-boleh sok sok sama siangnya makasih ayah temen-temen kalian wajib bersyukur melihat video ini simak baik-baik dan komentar secara yang baik Assalamualaikum Unten tt-t-tetek siapa namanya tt-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t disini hal ini dapurnya ini aku boleh masuk tt-t-tetek hujan, terus tiba-tiba panas hujan panas hujan panas aja oke temen-temen, sepertinya kita sampai sini sebentar, karena ini bukan puasa kita selipin buat si dedenya lagi sakit juga, mudah-mudahan bermanfaat ntar, aku mau ketemu sama dedenya boleh, ayah dede, ini buat beli obat, dede muntah, sama ibunya aja kasih iya, mudah-mudahan cepat sehat ya, dede ya ada bentar lagi, lebaran dan makasih banyak, teteh, udah boleh bertemu disini mudah-mudahan selalu sehat ya, teteh buat teh Yati sama Luya-nya terus lejekinya berlimpah kayaknya aku langsung pamit, teteh makasih banyak ya makasih banyak loh udah diijinin ya udah diijinin untuk gobrol oke dikarenakan ini udah sore dan bentar lagi bentar lagi bentar lagi buka puasa temen-temen ya 2 jam lagi gak apa-apa nanti kita sambil gari lagi dan mungkin yang pernah nonton bingung bang lagi dimana bang ini apa jadi sekarang saya berada di satu tempat ini adalah sebuah perkampungan atau kuburan jadi kuburan sama perkampungan itu bareng adanya temen-temen dan sekarang ini setiap rumah itu hampir ada kuburannya gitu loh nanti aku sepi lagi biar lebih jelas dan pada intinya saya selalu mengingatkan 12 juta kata-kata ini tapi bahwa memang bagaimana itu benar-benar yang benar-benar adalah rumah kita oke terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini dan bergabung saya minta dukungannya dengan cara like, share, komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi disini saya Ajis Nur Rahman saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton